Nah, kalau amal soleh dikerjakan, soleh dia cari, tinggal cari kalimat iman setelahnya amal soleh. Puasa, iman dulu. Al-Baqarah 183, setelah amal soleh, puasa. Menepati janji, bersikap baik, jangan saling mencelak. Tahan baik-baik. Kalau pekerjaan itu untuk mekerjakan amal soleh, maka dia akan disebut oleh Allah, akan berubah punya nilai pahala. Ketika punya nilai pahala itulah dia disebut dengan hasanah namanya. Amal soleh dikerjakan, melahirkan pahala. Ketika melahirkan pahala, maka amal ini berubah nama dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Ustaz bagaimana kalau istisya namanya hasanah, apakah otomatis ada pahalanya? Kalau dia tidak mengerjakan ini, maka tidak berbuah ini. Dalilnya, Quran surah ke-6 ayat 160. Awas ini harus kita pahami dulu, karena akan mengantarkan pada bahasan utama kita. Perhatikan baik-baik. Berapa poin hasanahnya Ustaz? Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan, sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan sepuluh nilai di sisi Allah. Nilainya sepuluh. Sepuluh. Sepuluh ini yang dibawa sampai ke akhirat. Tahan. Jangan antum hitung satu, dua, tiga, empat, lima, sampai dengan sepuluh. Jarak satu ke dua bisa lima ratus tahun. Nah, jadi semua perbuatan kita kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Poinnya berapa? Sepuluh. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Kalau perbuatannya tidak ikut. Barang-barangnya tidak ikut. Nih, ini ada minuman nih. Saya mau minum misalnya. Minum itu kan perbuatan, amal. Begitu saya minum, dan minumannya misalnya, saat saya minum menjadi amal soleh, maka minuman saya akan punya poin. Poinnya sepuluh. Minumnya tidak ikut. Airnya keluar lagi, gelasnya pun tidak ikut ke alam kubur. Jangan berharap misalnya, Ustaz, tapi kan saya ingin gelas ini spesial, akhir TV. Ingin menjadi saksi di alam kubur. Atau handphonenya. Tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau Ustaz kangen, biskol saja. Saya tidak bisa. Tinggalkan di luar. Perbuatannya jadi nilai. Begitu ini dikerjakan dengan amal soleh, maka dapat poin. Hasanah, sepuluh kebaikan. Makanya selalu kita katakan, yang Hasanah ini akan muncul di akhirat, dibawa sampai pulang. Ini tidak ada. Makanya Anda katakan berdoa supaya dunia, semua perbuatan jadi Hasanah, dan di akhirat mendapatkan Hasanah itu sebagai bekal ke surga. Maka Anda punya doa spesial, yang bahkan kita sudah hafal, walaupun tak tahu berapa ayatnya. Rabbana atina Hasanah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat dibawa. Wafil akhirati. Dikala sudah Hasanah banyak, mereka sudah hilang. Sudah. Wakina azabannar. Doa apa namanya? Wah, cuma Anda yang tahu. Sapu jagad. Orang Arab gak tahu. Silahkan main ke Mekah, tanyakan. Atna arif. Sapu jagad? Sapu jagad? Menhuwa sapu jagad? Semua kita, kita itu luar biasa. Ada dua sapu jagad, dua sapu gak ada jagadnya, ada juga sapunya. Itu Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya mau Anda paham dulu. Jadi dapatkan Hasanah ini, poinnya 10. Bagaimana cara mendapatkan Hasanah ini, maka salah satunya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Niatkan semua perbuatan karena Allah, karena itulah Nabi mengajarkan semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ada petunjuk untuk menjadikan semua perbuatan itu karena Allah. Bagaimana petunjuknya? Doa. Satu. Tahan. Saya ingin pastikan dulu sebentar, kita sampai jam berapa? Jam 12, Masya Allah. Ya silahkan, silahkan. Gak apa, silahkan sampai jam 12, saya setengah 10 pulang. Saya langsung pulang lagi ke Jakarta ya. Baik, lihat sini. Tahan, saya untuk petakkan dulu, berapa lama saya bisa mengukur untuk menyampaikan. Perhatikan baik-baik, fokus. Teman-teman, untuk menjadikan semua perbuatan kita menjadi amal soleh, maka diantaranya Allah memberi petunjuk kepada Nabi-Nya, kerjakan semua perbuatan itu karena Allah. Untuk mengerjakan sesuatu karena Allah, bagaimana caranya? Maka dirumuskan lewat doa. Di doa itu asalnya bukan cuma kalimat-kalimat meminta kepada Allah supaya dimudahkan. Bukan. Semua isi doa itu, itu punya dua hal, dua fungsi. Satu, memberikan petunjuk bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Yang kedua, menjadikan semua apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah. Contoh. Ini contoh nih. Silahkan Anda cari di kitab manapun, di keyakinan manapun, Anda hanya akan temukan di dalam Islam. Semua perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi akan bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya? Ada. Makan ada doanya? Minum ada doanya? Berpakaian ada doanya? Masuk toilet pun itu ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Kaki keluar dengan masuk, beda. Silahkan. Cuma urusan toilet ada doanya. Karena Allah menginginkan tidak boleh ada setiap detik pun. Tidak mengandung pahala dalam kehidupan kita. Kalau enggak jadi amal soleh, satu detik enggak jadi amal soleh, itu antem rugi. Turun langsung surahnya. Walas. Demi modal waktu yang saya berikan pada kalian, sehari 24 jam. Semua manusia yang beraktivitas, berpotensi rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak menggunakan aktivitas itu dengan iman dan mengerjakan amal soleh. Karena Allah. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan contoh. Fokus. Doa bangun tidur apa doanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Baik. Mas. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Saya tahu. Alhamdulillah. Ladi ahyanan ba'na ma'am atanawa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Hah? Belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Baik. Ibn Abbas. Di mana? Tidak. Saya enggak pernah katakan itu. Ibn Abbas itu bukan yang itu. Ibn Abbas ditemukan di hadis-hadis Abu Daud. Nomor hadis 1369. Tapi enggak sampai doa. Doanya ditemukan di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Riwayatnya Jundub bin Junada dikenal dengan Al-Gifari. Ngarangan Tungwa. Jangan ngarang. Ngarang cuma ada di pelajaran Bahasa Indonesia. Dilihat sini. Perhatikan. Doanya ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Riwayat Jundub bin Junada dikenal dengan Abu Daud al-Gifari. Kalau Ibn Abbas tadi itu yang bagian cara bangun tidurnya. Ada di Abu Daud nomor hadis 1369. Kata beliau. Bima makna. Kanan Nabiya s.a.w. Iza staikava min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi s.a.w. Jika bangun dari tidurnya. Fajalasa. Tidak langsung berdiri. Duduk dulu. Di sunnah nih. Kalau dikerjakan ada pahala. Kemudian beliau menghapus bekas ngantuk dengan tangannya. Supaya sadar dulu. Jadi kalau mau baca doa. Jangan bangun tidur. Langsung baca. Sadar dulu. Jangan-jangan Antung baca dalam keadaan belum sadar. Bagaimana bisa menghayati doanya. Kalau Antung gak sadar dengan apa yang diucapkan. Sadar dulu. Kuat dengan sadar. Setelah sadar itu. Kemudian pendahuluan. Beliau membaca sebelas ayat terakhir di surah Ali Amran. Yang inna fi khalkis samawati wal'ar. Sampai ayat 200. Setelah itu. Pergilah kemudian beliau ke tempat tertutup untuk berwudu. Saat mau pergi itulah kemudian. Setelah baca tadi. Di Al-Bukhari disebutkan baru membaca. Alhamdulillah. Ada yang meriwayatkan sebelum baca surah tadi. Baca doa dulu. Ada yang surah dulu baru kemudian doa. Tapi sepakat bangun tidur ada doanya. Awas hati-hati nih. Penting pertanyaan saya. Apa fungsi doa itu? Awas. Ini sebelum dihapus nih. Sebelum dihapus. Yang jadi masalah itu. Yang gak pengen saya hapus. Dihapus tuh. Semoga Allah ampun ini dosanya. Al-Arb. 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 Mampir ke alam kubur. Apa lagi disini? Apa lagi disini? Jangan diulangi ya. Baik. Lihat sini. Ini contoh dulu ya. Alhamdulillah. Begitu antum berdoa. Langsung dituliskan. Sepuluh kebaikan. Nih. Jadi poin untuk keakhiran. Tapi doa itu. Bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala. Bukan cuma itu. Tapi petunjuk bagaimana kita mengawali aktivitas yang akan kita kerjakan. Misal. Ada doa bangun tidur. Saat bangun anda baca. Seakan-akan anda bermohon kepada Allah. Ya Allah tunjukkan pada saya. Bagaimana saya beraktifitas di hari ini. Supaya semua aktivitas saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi. Eh puji dulu Allah. Mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur. Tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktifitas. Ajal kamu belum datang. Maka anda katakan. Alhamdulillah. Lazi ahyana. Ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang. Ba'da amatana. Maka wafat kiamat. Tapi ketika ada maknya. Sementara ditahan. Setelah itu diberikan. Dikembalikan hidup. Tapi yang paling menarik. Lihat baik-baik. Wa ilayhin nusyur. Nasara yansyuru nusyuran. Intasyara yantasyiru intisyaran. Itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab. Kecuali berpencar. Beraktifitas. Untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau anda orang Semarang. Anda pergi ke Jakarta. Ke Surabaya. Dan seterusnya. Untuk mencari bekal. Dan balik lagi ke Semarang. Maka perpencarannya disebut dengan intisyar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nusyur. Seakan-akan anda katakan kepada Allah. Ya Allah. Terima kasih hari ini. Saya diberi kesempatan hidup. Padahal bisa engkau wafatkan saya saat tadi tidur. Ya Allah. Tapi saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon ya Allah. Bimbing saya. Supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini. Sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang-orang hidup lagi. Baca doa tadi. Maka sebetulnya dia sudah menyiapkan agenda yang terbaik. Dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau antum kemarin gak jamaah. Sekarang siapkan. Mumpung hidup. Besok belum tentu. Siapkan. Asar dimana. Mahrib dimana. Isya dimana. Kemarin gak baca Quran. Sekarang siapkan. Berapa ayat yang anda akan bacakan. Antum mesti paham. Malam ini mau tahajud apa enggak. Berapa lokaat antum mau kenaikan. Besok mau infak dimana. Mau jamaah dimana. Siapkan. Begitu antum dibeli kesempatan hidup. Maka bukan cuman kata-kata yang didendangkan. Bukan cuman kalimat yang disampaikan. Buktikan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini. Poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi. Maka semua punya nilai. Terima kasih. Bukanku. 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 Bukanku.